Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Ibu Duinofi Tasari yang biasa dipanggil Ibu Novi kita akan belajar tentang etnografi etnografi adalah penelitian tentang budaya jadi kita meneliti tentang budaya nah disini dalam penelitian keperawatan secara khusus etnografi atau ethno nursing dalam keperawasannya maka disebut ethno nursing ini bisa digunakan untuk mengkaji kaitan budaya dengan praktik-praktik atau perilaku kesehatan mari kita pelajari bersama tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami apa itu definisi dari etnografi kemudian fitur-fitur penting dalam etnografi tujuan kelebihan dan kekurangan kemudian ada tipe-tipe etnografi elemen-elemen penting dalam etnografi yang harus dimiliki disiapkan sebelum melakukan etnografi kemudian langkah nah langkah bagaimana kita melakukan etnografi serta cara menyusun laporan cara mengevaluasi serta secara khusus kita sedikit belajar tentang etnone nursing masyarakat dan budaya bahwa masyarakat dan budaya itu tidak terlepas budaya tertentu karena ada masyarakat ya kebiasaan norma nilai yang ada di dalam masyarakat maka itu akan menjadi sebuah budaya budaya itu perilaku pemahaman cara pikir sudut pandang cara menyelesaikan masalah ya jadi bahasa terus uang nilai tukar itu semua adalah budaya termasuk praktik-praktik dalam perilaku kesehatan itu adalah budaya jadi masyarakat memiliki daya tarik sebagai khasan asusia bahkan tidak jarang menjadi nilai budaya lokal terkadang ada lokal wisdom bisa jadi contoh ketika ada anak demam febris mereka mempunyai lokal wisdom bagaimana cara mengatasi demam pada anak contoh dengan bawang merah nah itu lokal wisdom yang budaya lain belum tentu mengakuinya budaya lain belum tentu mengadopsinya ya nah karakteristik masyarakat dengan segala kerangka sosialnya ini sangat menarik untuk dikasih sangat menarik untuk diteliti terlebih lagi terhadap masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai lokalitas dan tradisionalitasnya masyarakat yang masih membatasi praktik-praktik dunia modern ya transportasi tentang komunikasi tentang pengobatan ini sangat menarik sekali untuk dikasih untuk diteliti Indonesia mempunyai wilayahnya negara yang plural jadi begitu banyak etni suku bahasa adat istiadat budaya agama pun juga ini menjadi sentral untuk etnografi negara yang plural ini multi kultur kemudian multi etnis yang nyaris merupakan negara dengan jumlah suku yang mungkin terbesar di dunia sekitar 577 sampai 660 suku bangsa ini bila kita lihat dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu terdapat sampai 660an suku bangsa di Indonesia dalam segala aktivitas dan interaksi sosialnya sayangkan ini bagi seorang etnografer seorang peneliti etnografi ini akan sangat menarik untuk meneliti tentang hal-hal bagaimana politiknya ekonominya kalau disini kita akan tentang membahas tentang kesehatannya jadi etnografi ini termasuk penelitian sosial merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk menggambarkan menjelaskan dan menganalisis unsur suatu kebudayaan atau bangsa isi dari etnografi ini mengenai deskripsi ya jadi kita meneliti mendeskripsikan budaya etnik dari suatu suku bangsa secara holistik kita harus mencelupkan diri di dalam budaya tersebut sehingga kita mempunyai pandangan apakah sama dengan pandangan suku bangsa tersebut ya jadi persepsi kita oh kalau anak demam mereka memberikan ini betul tidak persepsi kita dengan persepsi pelaku budayanya dengan masyarakat disitu jadi kita mendeskripsikan tentang kebudayaan tentang etnis dari suatu suku bangsa secara keseluruhan tolak ukur etnografi menitik beratkan jadi memfokuskan pada aspek kebudayaan yang melekat pada sistem masyarakat tersebut ya jadi titik beratnya di budaya termasuk dalam konteks yang paling mendasar yaitu kebudayaan yang melekat pada suatu bangsa etnografi semakin layak dipertimbangkan dan digunakan untuk menjadi sebuah metode penelitian etnografi ini hadir sebagai solusi atas beragamnya masyarakat dan budaya yang melekat di dalamnya yang melekat di Indonesia dan bangsa lainnya kalau secara harfiah definisi dari etnografi ini berasal dari kata Yunani yaitu etnos dan grafien etnos ini berarti orang sedangkan grafien itu berarti tulisan secara harfiah sederhana etnografi diartikan sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa saya ulangi titik berat dari definisi etnografi adalah tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa tentang kebudayaan yang ditulis oleh seseorang antropolog atau etnografer atas hasil penelitian lapangan jadi penelitian di lapangan observasi secara klasifikasi etnografi ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif etnografer atau tadi peneliti etnografi jadi kita sebutnya sebagai etnografer dalam memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam kelompok budaya itu bisa terjadi dalam periode yang lama jadi dia bisa tinggal bersama dengan seseorang dalam suatu suku budaya dalam masyarakat tersebut bisa dalam periode yang lama bertahun-tahun, tiga tahun, sepuluh tahun untuk melihat apa yang terjadi mendengar apa yang dikatakan bertanya dan pada kenyataan mengumpulkan data apa saja yang dia rekam yang dia lihat, dia dengar dalam hal ini seorang etnografer terlibat langsung terlibat langsung dalam kehidupan keseharian sebagai bentuk dari mengamati mengobservasi melihat untuk pengambilan datanya di lapangan jadi etnografer harus terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat tersebut untuk rangka etnografi etnografi ini mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah secara geografi mungkin di daerah pegunungan atau di daerah pantai atau secara ekologi atau wilayah administratif apa saja secara satuan komunitasnya bisa diterima baik secara geografi secara ekologi maupun wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsinya biasanya dibagi ke dalam bat-bab dalam unsur kebudayaan sesuai dengan tata urut yang baku ini disebut kerangka etnografi pandangan ini menitikberatkan pada elemen-elemen budaya yang didasarkan pada tingkatan levelnya sebagai tata urut yang telah disepakati secara sosial dalam kelompok masyarakat tersebut jadi peneliti etnografer saya ulangi ya jadi etnografer itu harus menetapkan gerangkanya dulu kemudian etnografi ini bersifat holistik integratif makna dari holistik integratif mari kita pelajari dapat memberikan pelajaran penjelasan secara keseluruhan ya holistik dan saling berkaitan integratif dari objek atau budaya sosial yang kita kaji yang kita teliti budaya telah dianggap sebagai keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan oleh sebab itu bisa dikatakan interaksi bagian-bagian dari kebudayaan ini telah menyatu karakteristik dari etnografi pertama peneliti kita itu menggali atau meneliti tentang masalah sosial dalam konteks ini peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat itu terkaji secara mendalam jadi kita harus memahami betul apa yang terjadi dalam budaya di masyarakat tersebut kedua data bisa saja tidak terstruktur sebagai penelitian sosial dengan objeknya adalah yungu masyarakat dengan budayanya tentu data yang bersumber dari masyarakat ini tidak dapat diukur kepastiannya setiap individu di dalam suatu kumpulan budaya masyarakat bisa saja mempunyai pengetahuan sikap dan praktik yang berbeda dengan dalam budayanya ini dikarenakan data yang tidak terstruktur ini sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial berikutnya yang ketiga kasus atau sampel sedikit pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi ini menggunakan pendekatan induktif yang maknanya pendekatan induktif itu adalah kesimpulannya didapat berdasar dari yang khusus menjadi umum jadi seperti piramida terbalik dari yang khusus menjadi lebih umum kemudian keempat dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti tentang tindakan masyarakat tentang human action dari tema penelitian kita itu apa hal ini yang paling menarik dari etnografi yaitu menarik kesimpulan menarik kesimpulan menarik kesimpulan atas sikap dan perilaku sosial dalam masyarakat tersebut sehingga kita benar-benar jangan sampai salah memaknai bagaimana perilaku mereka kehidupan sehari-hari mereka dengan data yang tidak terstruktur kemudian subjek yang kecil serta penelitian yang mendalam kita harus benar menceluk diri dalam budaya mereka kita harus mengesampingkan dari latar belakang budaya peneliti sendiri ini kita belajar tentang bentuk dari etnografi menurut 94 bentuk etnografi ada etnografi klasik ini meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka bisa berperilaku seperti itu waktunya di lapangan observasinya secara terus menerus kemudian alasan perilaku dan menjelaskan segala sesuatu itu tentang budaya mereka kalau etnografi sistematis jadi perkembangan dari etnografi yang klasik menjadi etnografi yang sistematis ini lebih mendeskriptikan struktur dari budaya daripada mendeskriptikan tentang seseorang jadi struktur budayanya kalau tadi adalah perilaku seseorang kalau etnografi klasik perilaku tentang seseorang kalau etnografi sistematis mendeskriptikan struktur dari budaya tersebut kemudian bagaimana interaksinya emosinya dan materinya tipe ini melihat struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dari kelompok yang diteliti kemudian ada etnografi interpretatif kemudian ada etnografi interpretatif atau hermetic etnografi ini adalah menemukan arti menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati mempelajari budaya melalui analisis inferensial dan implikasi perilaku yang ditemukan berikutnya ada bentuk critical etnografi ini dilakukan untuk mengkritik teori jadi peneliti dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema culture skema budayanya ada fitur-fitur yang menonjol dari penelitian etnografi kita bahas contohnya ada konstruksi deskripsi yang kayak tentang budaya atau kelompok yang dipokuskan pada masalah yang dipilih jadi ini adalah hasil dari penelitian etnografi seperti tadi tergambarnya konstruksi dari budaya yang diamati kemudian penggunaan observasi kemudian catatan dan wawancara untuk mendapatkan data observasi kita benar mengobservasi keseharian dari subjek yang kita amati individu di dalam budaya tersebut kemudian kita bisa wawancara mendalam di interview yang kita catat nah bentuk catatan ini bisa buku diari kalau zaman dulu peneliti menggunakan buku diarinya bisa juga yang lebih baik dengan digital dan sebagainya ada kemampuan peneliti untuk menentukan kredibilitas pendapat satu orang dengan orang lain dari berbagai subjek yang berbeda si A, si B maka peneliti harus mampu menemukan mana pendapat yang lebih kredibel kemudian kemampuan untuk mengumpulkan data jadi bagaimana sikap perilaku peneliti juga menentukan kemampuan untuk mengumpulkan data dan melanjutkan untuk menganalisa budaya atau kelompok yang diteliti kemampuan untuk tetap berfikir terbuka walaupun terkadang budaya mereka bisa crash dengan budaya yang dimiliki peneliti maka peneliti tetap harus memiliki kemampuan untuk berfikir terbuka dan menulis cerita tanpa distorsi tanpa adanya embel-embel atau dimanipulasi ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari etnografi untuk keuntungannya contoh kelengkapan deskripsi dapat mendeskripsikan kelompok tertentu tetapi juga kemungkinan orang lain melihat kesamaan dengan budaya mereka sendiri di dalamnya memanfaatkan keunikan persepsi individu dan bagaimana orang bertindak dalam dunia mereka sifat dan nilai yang eksplisit jadi sifat dan nilai semuanya bisa tereksplor dengan baik menggunakan desain etnografi ini kehadiran peneliti harus berdampak minimal pada pengaturan dengan demikian mempertahankan gagasan tentang kealamian budaya kemampuan untuk mengamati situasi yang terjadi serta pemberian deskripsi yang kaya dan terisi yang memungkinkan realitasnya dan kehalusan dari budaya untuk tetapi tadi tidak dengan menambahkan atau memanipulasi agar lebih dramatis lebih menarik dan sebagainya tidak boleh seperti itu kemudian lengkap deskripsinya gambaran budayanya itu lengkap untuk kekurangannya kita bahas berikutnya contohnya ada kekurangan dari etnografi pandangan peneliti tentang realitas loh kok mereka mengatasi demam dengan begitu sedangkan anda seorang perawat anda punya realitas anda punya ilmu nah ini tidak boleh mendistorsi tidak boleh mempengaruhi penilaian anda penelian peneliti jadi pandangan peneliti tentang realitas menjadi distorsi menjadi pengganggu karena mereka menjadi begitu asik dalam situasi yang mereka pelajari kemudian potensi gagal potensi gagal menangkap keseluruhan gambaran jadi peneliti gagal menangkap seluruh apa yang terjadi dalam budaya dalam masyarakat sehingga menyajikannya terputus-putus tidak lengkap kesukaran pindah dari deskriptif penelitif ke analitik ini tantangan berat ya etnografi itu tantangannya adalah menganalisisnya kalau mengambil datanya asik karena kita berada di lingkungan yang luar biasa dengan budaya yang berbeda bisa saja tetapi kemampuan analisis dari data yang kita dapatkan itu kalau orangnya belum sering melakukan penelitian sosial penelitian kualitatif akan menyusahkan kemudian pertanyaan etis pertanyaan etis dapat mengganggu privasi partisipan jadi anda benar harus membina hubungan terapetik hubungan saling percaya mereka menerima anda seperti mereka menganggap anda itu bagian dari budaya mereka bukan tamu bukan orang asing sehingga ketika sudah bisa diterima seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan sensitif mereka bisa memberikan jawaban dengan baik akses mungkin sulit karena banyak yang tidak ingin mengekspos diri suku-suku budaya etnis yang terisolir juga biasanya mereka akan menganggap orang luar itu ya tidak tidak akan terbuka dengan orang luar ya mereka menerima secara fisik tetapi kalau untuk intens menjawab pertanyaan menjawab wawancara seringkali susah maka ini akses mungkin akan sulit maka kita peneliti etnografi itu bisa bertahun-tahun di dalam hidup di dalam budaya tersebut yang ada penelitian etnis tentang suku di Kenya itu bahkan sampai 20 tahun ada suku di Nigeria itu bisa sampai 3 tahun 5 tahun di Indonesia pun juga suku-suku di Kalimantan suka ada yang meneliti peneliti etnografi luar negeri itu mereka sampai puluhan tahun ya akses yang mungkin sulit kemudian ketidakmampuan ahli etnografi untuk melihat dengan jelas tadi ahli etnografi bisa saja tidak menangkap gambaran budaya secara menyeluruh ada 3 elemen sebelum memulai etnografi kita bahas satu per satu yang pertama adalah refleksifitas ini berkaitan dengan kondisi dan keadaan peneliti yang dapat menjadikan dirinya sebagai alat alat untuk apa? untuk memperjelas data pada proses pengumpulan data melalui kehadiran dan respon peneliti pada konteks budaya kemudian jadi refleksifitas kita harus fleksibel ya intinya itu ya intinya itu kemudian dapat terjadi bias dan subjektifitas serta refleksifitas dalam etnografi ini merujuk pada kesadaran dan keterbukaan peneliti untuk membahas bagaimana dia dapat menjalankan perannya dengan tetap menghargai menghormati para partisipan elemen yang kedua adalah observasi observasi pada partisipan pada masyarakat konteks ini berkaitan dengan fokusnya peneliti pada diri sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial sehingga diharapkan peneliti akan lebih dekat dengan informan yang ditelitinya peneliti juga sangat dianjurkan untuk melakukan pertimbangan atas perlilaku sosial termasuk di dalamnya pengetahuan sosial dimana hal ini sebagai penguat dan penjelas elemen yang ketiga yang perlu kita perhatikan sebelum memulai etnografi yaitu analisis kultural hal ini menjadi bagian akhir dari elemen observasi pada partisipan apabila terdapat ketidakmaksimalan pada observasi dan wawancara maka akan terbantu dengan pemahaman aktivitas budaya dan proses yang ditulis dalam diari atau catatan yang lengkap ada enam langkah penelitian etnografi yang pertama kita pemilihan proyeknya pemilihan apa yang akan kita teliti langkah ini menjadi langkah utama untuk mengidentifikasi tujuan penelitian desain yang akan digunakan dan bagaimana tujuan itu dihubungkan dengan masalah penelitian hal tersebut akan menentukan proyek penelitian yang akan dilaksanakan dimana merupakan desain etnografis yang realistis kemudian studi kasus maupun kritis yang kedua peneliti melakukan pengajuan pertanyaan terdapat tiga unsur penting dalam pengajuan pertanyaan atau wawancara yaitu tujuannya eksplisit penjelasan dan pertanyaan yang bersifat etnografis pada dasarnya aktivitas wawancara ini sudah dilakukan sejak melakukan observasi terdapat tiga pertanyaan penting dalam observasi yaitu siapa yang ada di latar penelitian kemudian apa yang mereka lakukan dan apa latar fisik kondisi fisik situasi sosial yang ada pada mereka selanjutnya peneliti bersahak untuk mengajukan pertanyaan yang lainnya yang menjadi fokus penelitian ketiga pengumpulan data ini tugas penting dalam penelitian etnografi yaitu melakukan pengumpulan dan pencarian data pada dasarnya pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yang beragam atau multiple procedures serta intensitasnya bervariasi sesuai dengan timpul atau bentuk penelitian etnografi yang dilaksanakan tentang pengumpulan data ini misalnya dalam penelitian etnografis realis peneliti akan tinggal stay on bersama dengan para partisipan dalam waktu yang relatif lama di mana data akan didapat melalui wawancara kemudian pengamatan langsung observasi perilaku serta pengamatan terhadap artefak atau simbol-simbol budaya selanjutnya dalam penelitian etnografi kritis pengambilan data akan lebih fokus kepada kolaborasi antara peneliti dengan partisipan dengan menggunakan mengagendakan meningkatkan pemahaman tentang pemahaman antara peneliti dengan partisipan sama tentang situasi tertentu untuk dapat diambil langkah yang tepat langkah yang keempat adalah perekaman data berbagai data yang telah didapatkan dari hasil observasi dari pengamatan kemudian dilakukan perekaman pada data tersebut dimana disesuaikan dengan jenis dan bentuknya jadi apa saja bentuk perekamannya bentuk catatannya bisa diari bentuk catatan apa langsung ada foto ada video serta cara lain yang dapat membantu peneliti dalam menganalisisnya langkah yang kelima yaitu analisis data ini situasi yang berat adalah analisis data dari penelitian sosial dalam melakukan analisis data dilakukan secara simultan tahapan dalam analisis data ini melalui empat bentuk yaitu analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial yang melatar belakangi perilaku berikutnya yang kedua analisis taksonominya taksonominya digunakan untuk menjabarkan domain jadi kita tentukan domainnya kemudian kita tentukan taksonominya ini digunakan tadi untuk menjabarkan domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya berikutnya ada analisis komponensial digunakan untuk melakukan wawancara atau pengamatan terpilih agar mendalam data melalui pengajuan pertanyaan yang kontras antar elemen dalam satu domain yang terakhir ada analisis tema analisis tema kultural yang digunakan untuk melakukan pencarian kesimpulan antar domain untuk memperoleh tema-tema tertentu jadi nanti hasil penelitiannya akan terbentuk lah tema-tema apakah itu nilai premis pandangan dunia ataupun orientasi kognitif perilaku pengetahuannya tahapan yang keenam setelah kita melakukan analisis data yaitu menulis laporan etnografi seluruh penelitian ada tulisan laporannya ya nah bagaimana menulis laporan etnografi ini adalah menjadi tugas akhir dalam penelitian etnografi pada dasarnya penelitian etnografi melibatkan suatu open-ended inquiry dimana mungkin saja peneliti diharuskan mengadakan analisa yang lebih intensif jika pada saat menulis laporan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan observasi lanjutan dalam penulisan etnografi tentu harus disesuaikan dengan tipenya misalnya etnografi realis ini ditulis sebagai laporan yang objektif dimana pandangan atau bias harus diletakkan hanya pada bagian latar belakang selanjutnya adalah dapatan dari hasil wawancara dan observasi kita sedangkan diskusi pada bahagian akhir ini mengindikasikan adanya sistemasi pengetahuan ya jadi benar menuliskan tentang kebudayaan yang telah diteliti ini tentang tingkat ketelitian dan kejelian seorang etnograf ini menjadi kunci utama indikator utama atas suksesnya penelitian etnografi tentu didahului dengan proses perancangan jadi dari tahap pertama pun proses perancangan itu harus matang dan maksimal sehingga kita benar bisa menangkap budaya yang kita teliti ini ada langkah analisis pada etnografi mengatur dan mengorganisasi materi yang telah dikumpulkan kemudian jadi kita jangan sampai ada catatan yang hilang kalau zaman sekarang catatan bisa disimpan di kalau zaman dulu pakai tulisan ya lembar-lembar papirus nah itu jangan sampai hilang kemudian baca kembali data-data tersebut memilah-milah material ke dalam bagian-bagian yang teratur membangun membandingkan dan membedakan kategori berikutnya mencari hubungan dan mengelombokkan kategori bersama menemukan dan mendeskripsikan pola tema serta tipologinya dan lakukan interpretasi dan mencari makna kriteria kapan kita menggunakan desain etnografi tanya ya apakah keahlamian pengaturan diperlakukan berikutnya apakah penelitian telah dilakukan secara etik apakah akses ke peraturan pengaturan telah diperoleh dengan tepat kemudian apakah pendekatan dan holistik telah digunakan untuk menghubungkan data secara koheren apakah anda peneliti punya waktu yang cukup untuk mengumpulkan informasi untuk memberikan deskripsi yang kaya deskripsi yang benar tentang kelompok atau budaya apakah peneliti memberikan deskripsi perannya dalam penelitian apakah peneliti mengakui tingkat interpretasi yang terlibat dalam proses penggambaran hasil kemudian apakah temuan dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan temuan dari penelitian yang serupa lainnya cara kita mengevaluasi penelitian etnografi ini baik atau tidak cek kredibilitas kredibilitasnya apakah penelitian ini bisa dipercaya apakah mereka mewakili dunia nyata dari partisipan kemudian konfirmabilitas konfirmabilitas apakah semua kejadian telah didokumentasikan jadi bisa data-data tersebut ketika ada orang lain yang bertanya mempertanyakan penelitian maka kita benar mendokumentasi kejadian dan percobaan audit dilakukan apakah telah dilakukan pengecekan pada anggota jadi kita mengecek informan pada akhir interview selanjutnya arti dari konteks apakah informan yang diteliti sesuai dengan konteks apakah telah diperhitungkan lingkungannya dan situasi menyeluruhnya serta pola yang ada sekarang apakah pola yang tidak ditutupi itu kembali terjadi dan terus menerus terjadi berikutnya saturasi apakah peneliti benar telah memasukkan dirinya pada fenomena yang akan diteliti apakah penelitian ini terlihat mendalam penelitian penelitian ini benar tidak ada penjelasan lagi dan tidak ada interpretasi lagi maknanya adalah kita benar memotret budaya itu dengan keseluruhan berikutnya transferability dapatkah hasil penelitian ditransferkan pada konteks yang sama atau situasi kondisi yang serupa kita dari tadi belajar tentang etnografi secara umum ada spesifik yaitu etnolersing maknanya etnografi dalam keperawatan itu adalah penelitian kultur tentang pengetahuan keperawatan yang terutama berfokus pada dokumentasi deskripsi dan penjelasan fenomena keperawatan ini oleh Leninger pakar keperawatan transkultural nursing contoh penggunaan etnon nursing etnografi ini digunakan secara luas pada beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penyakit contoh menggali pengalaman sakit pengalaman sakit apa misal breast cancer itu bagaimana coping bagaimana coping seorang perempuan dengan breast cancer nah untuk meneliti masa transisi dari status mahasiswa ke perawat yang terampil ini juga bisa menggunakan etnon nursing ini contoh-contoh penggunaan etnon nursing menyoroti praktek-praktek ritual di kamar operasi ya jadi dengan segala latar belakang budaya pasien apa yang mereka lakukan ya sebelum dioperasi contoh kemudian penelitian tentang peran perawat dalam menolong persalinan di masyarakat ada banyak sekali penggunaan etnon nursing menggali pengalaman sakit ya contoh ini sedang outbreak nya COVID-19 jadi menggali pengalaman sakit pada pasien yang sudah sembuh penggunaan explanatory model pada penyakit dan penyerapan terhadap penyakit baru ke dalam kerangka kerja to observe record keeping ini demikian saja yang bisa saya sampaikan ada banyak referensi yang bisa diacu silahkan bisa dicari mohon maaf bila ada ilmu yang salah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati